Yang nyinggung-nyinggung, punya tanah berapa, punya tanah ini, dia pinter atau goblok sih. Pernyataan tersebut disampaikan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto pada acara konsolidasi relawan di Pekanbaru, Riau, Selasa 9 Januari 2024. Penyataan yang disampaikan Prabowo terkait dengan pertanyaan kepemilikan lahannya yang disampaikan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dalam debat Capres Minggu 7 Januari. Mengutip Kompas.com, Ketua Badan Pengawas Milo Rahmat Bagja dalam keterangannya Rabu 10 Januari di Jakarta mengungkapkan calon presiden atau Capres yang mengutarakan hinaan bisa dijerat pidana. Tentu demikian, Bagja menyebut pihaknya belum menerima laporan terkait penyataan Prabowo tersebut. Bila merujuk dalam pasal 280 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pemilu tahun 2017, mengatur bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menghina seseorang agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu yang lain. Dalam pasal itu, seseorang yang menghina orang lain dalam berkampanye dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Sementara itu Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi santai pernyataan Prabowo tersebut. Hal ini diunggapkan Anies saat berkampanye di Yogyakarta Rabu 10 Januari. Ada umpatan juga dari Pak Prabowo terkait yang pertanyaan tanah kemarin itu kalau Bapak menilai sendiri, menilai seperti apa? Yang pertanyaan soal tanah itu, kemarin Bapak pernah nanggap juga. Bapak terakhir yang, maafkanlah koplok itu. Ya, batu dulu ini Pak Prabowo. Itu saja. Sementara itu tim kampanye nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka menyatakan bahwa calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto tidak menghina saat mengeluarkan kata-kata umpatan di Pekanbaru Riau. Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Juri Ardian Toro, Rabu 10 Januari. Dalam keterangannya, juri juga mengingatkan pada pihak yang sengaja memotong video, memframing, dan menyebarkan video ucapan Prabowo tersebut bisa dikenai Undang-Undang ITE karena sengaja memframing dan menyebarkan video itu untuk mendiskreditkan Prabowo. Terima kasih.